Halo beren, kembali lagi di Amanda Channel Malu sungguh malu, ring-ring cedam Mimin bacanya saja sampai terhiran-hiran beren Tidak dapat slot di area statis Singapura Airshow tahun 2022 Sukai SU30MKM milik TUDM pulang kampung beren Sambil nangis-nangis, tidak beren, bercanda Maksudnya disuruh pulang kampung Tidak diterima di Singapura Airshow Wah, kejam sekali nih panitia Singapura Airshow Nah, usut punya usut pengalaman berharga Dialami oleh jet tempur Sukai SU30MKM milik tentera udara di Raja Malaysia atau TUDM Berniat hadir di Singapura Airshow tahun 2022 Seperti kalian ketahui kan, TNI Angkatan Udara dari Jupiter Akrobatik Yogyakarta saja sudah pelatihan beberapa minggu yang lalu Tapi, eh, 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 piye toiki Piye iki, beren Pesawat milik TUDM Suko Su-30MKM harus balik lagi ke kandangnya Karena tidak mendapat slot di area statis pameran kedirgantaraan Akbar tersebut Bisa kalian bayangkan Ini tuh dilihat banyak negara Mata-mata dunia Mata dunia tertuju pada Singapura Air South Gak kebayang itu Malaysia ini kok bisa pulang gitu loh Beneran kan gak etis lah dilihat negara-negara tetangga Apalagi sampai Amerika juga ada di sana Nah portal R5 melalui akun media sosialnya Menulis Suko Su-30MKM tiba di Singapura pada 13 Februari Dan keesokan harinya pesawat tersebut kembali ke Malaysia Karena tidak mendapatkan tempat di sana Nah informasi singkat tersebut tidak menjelaskan mengapa hal itu sampai terjadi Bren Plasimnya setiap peserta yang akan hadir di pameran kedirgantaraan Maupun pameran pertahanan Telah mendapatkan konfirmasi dan penyelenggaraan Mengenai tempat dan agenda acara sebelum pameran dilaksanakan Ini umumnya loh beneran harus diinformasikan kan Jamnya sekian lokasinya di bandara ini gitu kan Harusnya ada undangan resminya kok sampai seperti ini gitu loh Belum ada keterangan atau tanggapan mengenai cuitan tersebut Singapura Air South tahun ini dihadiri kurang lebih 13.000 peserta Perdagangan dengan hampir 600 perusahaan Bisa kalian bayangkan di Singapura itu ada 600 perusahaan yang menyaksikan Suko SU-30 Malaysia itu pulang itu loh Bren Dari 39 negara di dunia ini Sebanyak 20 perusahaan kedirgantaraan turut hadir di pameran yang dilaksanakan di Changi Exhibition Center pada 15 hingga 18 Februari ini Tahun 2018 Suko SU-30 MKM hadir di Singapura Air South dan menjadi bintang pameran Dengan penampilan aerobatik tunggalnya Bren Tapi ya ini kok disuruh pulang dimana ini Nah Bren itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut sungguh-sungguh memalukan Sangat-sangat memalukan Tak dapat slot dari area statis Singapura Air South tahun 2020 Suko SU-30 MKM milik Angkatan Udara Malaysia pulang gitu saja Bren Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini silahkan cerot-bicrot di kolom komentar Sub indo by broth3rmax